Hai di video kali ini aku mau bikin semur telur kalau kalian mau tahu gimana cara aku bikinnya tonton terus videonya ya bahan-bahannya ada lima kotak tahu 5 telur 2 sendok teh gula pasir 1 sendok teh garam setengah sendok teh merica bubuk tomat satu yang kecil aja terus lengkuas bawang merahnya empat butir bawang putih 4 cabai merahnya satu ini aku pakai jahe sedikit aja terus ada kemiri kurang lebih ini tiga butir ada sereh sama daun salam terus aku pakai rohiko ayam satu saset nah langsung aja mau aku halusin bahan-bahannya tomat sama teman-temannya aku halusinnya pakai chopper ya biar enggak capek ngulek gitu tapi kalau kalian mau diulek itu lebih bagus ya biasanya hasil ulekan itu suka lebih enak gitu ya katanya nah ini menurut aku udah cukup halus nah ini aku udah panasin minyak aku mau langsung goreng aja tahu yang tadi tapi sebelum digoreng aku potong dulu menjadi dua bagian kita goreng jangan terlalu sampai kering ya tapi kalau mau sampai kering juga nggak apa-apa sih tapi aku sukanya nggak kering-kering banget gitu aku mau langsung goreng aja semua sampai kematangan yang aku inginkan nah ini menurut aku udah cukup aku mau langsung angkat aja mau langsung aku tiriskan terus kita panasin lagi minyak jangan terlalu banyak langsung mau aku tumis aja bahan yang tadi udah dihalusin kita masak jangan lupa dibulak-balik diaduk-aduk gitu biar matangnya itu sempurna nah sebelum tanak aku masukin serai terus daun salam lengkuasnya jangan lupa digeprek dulu kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar matang sampai tanak sampai berubah warna ya Nah kalau udah kayak gini aku mau masukin telur yang tadi terus aku juga masukin tahunya aku juga tambahin kurang lebih satu gelas air kita aduk-aduk dulu ya dan biarkan sampai mendidih nah ini udah mendidih mau langsung aku tambahin bumbu garam merica roiko-roiko aku masukin semuanya ya soalnya aku nggak pakai micin jadi roiko semua aku masukin terus gula pasirnya juga langsung aku masukin nah disini aku tambahin sedikit dulu aja kecap nanti di akhir aku mau tambah lagi jadi sekarang sedikit dulu aja nah kita masak aduk-aduk lagi di bulak baliknya ini harus hati-hati ya soalnya ini kan telur takut yang kuningnya itu keluar jadi aku bulak baliknya itu bener-bener hati-hati banget biarkan sampai airnya itu meresap nah ini udah kayak gini mau langsung aku tambahin kecap lagi sesuai selera ya kalau menurut aku sampai warna hitam yang aku inginkan kalau aku sih kayak gitu ya Nah ini diaduk-aduk pelan-pelan lagi aku mau masak sebentar lagi aja ini sampai kecapnya itu meresap ini nggak lama ya sebentar aja jangan sampai airnya abis soalnya anak-anak aku itu suka airnya jangan lupa diicip-icip kalau menurut aku ini tuh udah pas rasanya udah pas terus matangnya juga udah jadi mau langsung aku angkat aja nah ini dia hasilnya semur telur tahu buatan aku simple banget mudah banget caranya kalau menurut aku rasanya ini udah enak banget dimakan pakai nasi dianget aku langsung hanya pakai tangan ya kalau makan ini bener-bener enak banget sih kalau menurut aku kalau kalian suka sama video aku jangan lupa dukung channel aku dengan cara like comment dan juga subscribe Oke segitu aja video-video dari aku mudah-mudahan bermanfaat see you the next video bye Bye